Seorang warga pesanggerahan Jakarta Selatan diduga disekap di Myanmar oleh kelompok penipu yang mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar. Alih-alih mendapat pekerjaan, keluarga korban justru diperas hingga ratusan juta rupiah. Nasib malang menimpa seorang pemuda yang bertempat tinggal di pesanggerahan Jakarta Selatan bernama Suhenri Ardiansyah atau Akrabdisapa Henry. Niat hati mencoba peruntungan di negeri orang, ia justru diduga disekap dan dianiaya oleh kelompok penipu. Tak sampai di situ, keluarga Henry pun diminta uang tebusan sebesar 30 ribu USD atau 478 juta rupiah jika ingin Henry dibebaskan. Keluarga menceritakan, Henry diajak bekerja di luar negeri oleh rekannya bernama Rizky. Saat itu, Rizky menawarkan pekerjaan kepada Henry sebagai staf di sebuah perusahaan di Thailand dengan gaji sebesar 10 ribu USD. Pada 11 Juli lalu, Henry pun berangkat ke Thailand untuk menyusul rekannya Rizky. Sesampainya di Bandara Suarna Bumi di Bangkok, Henry dijemput dan diantar ke sebuah penginapan. Namun setelah empat hari berada di Bangkok, atas perintah dari pimpinan tempat Rizky bekerja, Henry justru diminta untuk berangkat ke cabang lain di kota Maesot, Thailand. Alih-alih menuju Maesot, mobil yang ditumpangi Henry justru membawanya ke Myanmar. Di sebuah rusun di Myanmar, Henry disekap. Selama disekap, Henry mengadu kepada keluarga bahwa ia kerap mendapat penyiksaan. Henry mengaku dipukul menggunakan stick golf hingga disuruh minum air hujan. Selama satu bulan disekap, Henry hanya diberi kesempatan untuk telepon ke keluarga selama tiga hari sekali. Melalui telepon itu, keluarga Henry diminta untuk mengirim sejumlah uang agar Henry dibebaskan. Henry nelfon ke temannya, nelfon ke temannya bahwa dia disekap dan dimintain tebusan 30 ribu USD. Seperti itu. Dia bilang, dia kan awalnya minta tebusan. Rekamannya suaranya juga ada sih, Mas. Saat si orang sana minta tebusan itu, kita punya bukti dua rekaman suaranya. Ya kalau untuk masalah penyiksaan, setiap nelfon, Henry itu selalu nangis. Karena dia bilang dia disiksa hampir tiap hari, nggak dikasih makan. Minum pun, kakak tuh harus nunggu hujan dulu, dia bilang gitu. Kakak baru dikasih minum, pas itu dia bilang waktu nelfon tanggal berapa tuh kan dia tuh hampir tiga hari sekali tuh Mas nelfon ke itungannya ke keluarga ya atau ke temannya. Dia tuh tangannya diborgol sambil digebukin gitu. Dia bilang, kalau gebukinnya masih pakai tangan sih Henry masih kuat. Itu sambil nangis tuh Mas dia nelfon. Hingga saat ini, korban diduga masih berada di Myanmar. Pihak keluarga pun sudah melaporkan peristiwa ini kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Keluarga berharap pemerintah dapat membantu membebaskan Henry yang saat ini disekap di Myanmar. Dari Jakarta, Satrio Adi, Firman Atriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.